Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lanjut lagi guide andanya masih kali ini saya mau kasih guide tentang penggunaan komponen ini ya masih apa nih pelacak komponen kalian bisa craft ini komponen ya Jadi tinggal klik komponennya habis itu kalian craft nah nanti akan menjadi precision locator kayak gini ya kita keraja sebiji Oke udah sukses Nah kita langsung cekin ya precision locatornya langsung kita gunakan terus kita klik lagi ini udah kita buka tadi ya Nah kita baca ininya masih lokasinya ada dimana lokasinya ada di hutan Redwood terus dekat killer homestead ya jadi kita ke Redwood lokasi kita ke Redwood hutan Redwood killer killer homestead ya ini killer homestead ini nah kita akan teleport ke killer homestead ya karena tadi katanya itu eh lokasinya deket homestead killer ya Nah di homestead killer kita buka komponen tadi terus kita gunakan ya karena kita udah nyampe di homestead killer Nah kita terus pencet menemukan kita cari lokasi lokasinya ada di sini kita follow arahnya sampai jarum 12 ya yang kuning-kuning dan disini sambil nebak juga Oke kita lurus-lurus-lurus-lurus-lurus sambil lawan zombie ngamanin tempat saya sambil keker ya masih jauh banyak zombie disini terus sampai ijo ntar nah ini udah mendekati ini kalau udah areanya udah kecil gini mendekati naik joe itu tanda bintang upload disitu Aduh gua kena sama sambil geledek lagi untuk nggak kena habis itu kita gali masih kalau udah nyampe di tempatnya gali gampang cara pemakaian ini Aduh gagal gara-gara digebuk kita gali lagi ada gangguan masih jepret nah kita buka langsung suplai precision suplai karate ya dapet apa ini Oh ya dapetnya ini random ya bahan-bahannya random nah dapet peti kuning bisa bagus ini kita buka ya langsung kita buka jepret jepret waa dapet bahan buat crafting masih jadi kadang dapet ini saya kadang juga dapet ini apa buat ini buat enchant terus kadang juga dapet yang ini buat armor plat tuh jadi intinya dapet buat bahan upgrade rating atau enggak dapet bahan buat crafting senjata atau armor ya dan ini itu apa itu namanya ah lupakah eh pelacak komponen kalian bisa dapetin dari daily activity ya masih perhari itu bisa kalian dapetin 10 komponen tersebut dari sini ya activity activity ini dapat 222 sampai sini dapat dua lagi berpuluh nah 10 buji komponen itu bisa kalian jadi satuin menjadi satu buji precision locator gitu masih jadi mungkin itu aja gait sedikit dari saya masih kurang lebih saya yang memahami sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati